Jumlah pecandu narkotika di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Badan Narkotika Nasional mencatat saat ini setidaknya ada 6 juta orang yang menjadi pecandu narkoba. 14 ribu diantaranya adalah anak-anak. Berbagai bentuk sosialisasi dan program pencegahan sudah dilakukan. Hasil penelitian BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada 2016 menunjukkan 93 persen pelajar SMA dan 88 persen pelajar SMP mengetahui bahaya narkoba. Saat ini saya ada di Balai Besar Rehabilitasi BNN di Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Fasilitas yang diresmikan pada 2007 silam setiap tahunnya dapat menampung setidaknya 700 residen rehabilitasi. Dan hingga 17 Juli 2017 tercatat ada 15 residen anak-anak dengan rentang umur 15 hingga 18 tahun. Ketiga anak ini memulai petualangan mereka dengan narkoba di usia belia. Jawaban mereka hampir serupa. Mereka paham betul tentang bahaya narkoba. Namun pengetahuan tersebut tidak menghalangi mereka untuk mencicipi narkoba dan akhirnya menjadi pecandu. Soalnya di Jakarta itu kan banyak orang-orang nongkrong, terus ada juga di situ teman-teman saya, abang-abangan saya, nongkrong banyak kan. Akhir-akhirnya saya kalau ini nyoba-nyoba kan akhirnya keterusan, udah kenal deket kan sama dia, setiap hari jadi pakai terus. Mulai pakai, kenal-kenal kayak gitu dari kelas 6 lah. Ganja, ketobatan, terus sama gorila gitu. Iya, karena di daerah saya jarang, gak ada malah yang mati karena sabu. Itu yang membuat saya tidak takut untuk mencoba. Karena juga ajakan kawan juga yang membuat menjadi pemakai sabu. Kalau dia dicariin di gangan saya, sama orang yang gak kenal, kita cuma bilang gak tahu, nanti kita dikasih. Jadi itu yang bikin, setiap hari saya pakai, mbak. Iya, mbak. Kalau beli jarang, mbak. Uang sekolah, mbak. Meski telah mengetahui bahaya narkoba, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tetap menggunakannya. Nah, tergantung tiga faktor kalau menurut saya. Pertama, dari dirinya sendiri, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor keluarga. Nah, tiga faktor inilah yang menjadi salah satu pemeju kenapa orang makin narkoba. Karena orang makin narkoba, ada ketidakmampuan dia dalam mengendalikan diri dan perasaannya dia. Tidak hanya menjadi pecandu. Di usianya yang masih 16 tahun, IM sudah menjadi bandar. Awalnya, ia sering berkumpul dengan salah satu bandar besar di Medan, Sumatera Utara. Selang beberapa waktu, IM akhirnya naik satu tingkat dalam sindikat penjualan narkoba sebagai pengedar. Terus, saya disuruh sama dia, antarkan ini ke gang ini. Saya antarkan lah kan, mbak. Terakhir, judulnya yang tadi itu, disuruh dia. Saya ngantongi, mbak. Disitulah saya mulai menabung, dan saya ingin menjual sendiri, mbak. Jadi, adalah kawan saya yang namanya si B. Saya panggil dari rumah. Ayo, bantu aku. Gue bilang, ngapain? Udahlah, kamu mau duit enggak? Gue bilang. Yaudahlah, ayo, katanya. Tuguh-tuguh ya kan, mbak. Pas datang lah orang itu tadi membeli, Saya suruh kawan saya ngasihkan, mbak. Si panggang itu, mbak. Saya aman, mbak. Enggak ada yang tahu siapa-siapa, mbak. Gak best, mbak. Deputi bidang pencegahan BNN, Ali Johardi mengakui, saat ini sindikat penjualan narkotika di Indonesia menjadikan anak-anak sebagai target. Awalnya, narkotika diberikan secara gratis. Setelah kecanduan, tak sedikit dari mereka yang akhirnya menjadi kurir. Seperti yang berbagai kesempatan diberitakan oleh kepala BNN, sindikat ini ingin memperluas pangsa pasar. Supaya pangsa pasarnya luas, dia harus punya kaki tangan. Caranya, nah remaja-remaja inilah, mereka berikan secara gratis setelah ketergantungan, mereka diberikan dengan syarat mereka bisa menjadi kaki tangan. Pemakai narkoba tidak bisa sembuh, namun bisa pulih. Semakin tingginya angka kecanduan di kalangan anak-anak, mendorong BNN bekerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta sejumlah LSM Pemerhati Anak untuk menyediakan fasilitas khusus. Selain program pemulihan bagi mereka yang berumur 15 hingga 17 tahun, program rehabilitasi akan berfokus pada pengembalian hak anak untuk bermain dan belajar. Namun yang terpenting adalah memberikan mereka bekal agar tidak kembali terjerumus ke lubang yang sama. Kalau nyoba itu, pikiran saya nyolah-nyoba sekali kan, terpasti dia akan terus-terus mencoba lagi, dan akhirnya ketergantungan. Ya, kesempatan saya, disini lah baru ngerasain, yaudah sama orang tua, ya kan sedihnya, gimana gak ngumpul sama keluarga, disini baru ngerasain lah. Buat brother-brother yang di luar, yang nonton, jauhin lah narkoba lah, itu sangat bahaya. Awal dari kehancurannya itu narkoba, masa depan bakalan hancur. Tantangan terbesar adalah godaan untuk kembali mencandu. Oleh karenanya, keluarga, lingkungan, serta negara masih memiliki tugas besar mengawasi mereka. Sudah selayaknya, anak-anak ini mendapat kesempatan untuk tumbuh, bermimpi, dan mengejar cita-cita. Fitriya Sungkat, Bogor.